Sosok AKBP Rosa Purbo yang dilaporkan PDIP hingga bikin megawati ngamuk, suruh datang hadapi aku. Tim hukum PDIP melaporkan AKBP Rosa ke Mabes Polri atas tuduhan tindakan sewenang-wenang saat melakukan penggeledahan di kediaman sekjen PDIP Hasto Kristianto. AKBP Rosa merupakan penyidik KPK yang menangani pemeriksaan sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus DPO Harun Masiku. Ketua Umum PDIP Megawati mengaku kesal dengan AKBP Rosa saat menggeledah Hasto. Menurut Megawati, KPK mulai menargetkan para kader PDIP. Enak saja emangnya siapa dia? Betul enggak? Ia orang dia manusia juga, ungkap Megawati. Megawati kemudian menantang Rosa untuk menghadapi dirinya. Suruh datang Rosa hadapi aku. Lah ia gile orang KPK, yang bikin KPK itu saya. Tegas Megawati. Setelah itu, tim hukum PDIP melaporkan AKBP Rosa atas dugaan perbuatan melawan hukum, PMH, Senin, 1 Juli 2024. Lalu, sosok AKBP Rosa Purbo Bekti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. AKBP Rosa Purbo Bekti mulai bertugas di KPK tahun 2016. Saat pertama kali bertugas di KPK, Rosa Purbo Bekti masih berpangkat Komisaris Polisi, Kompol. Rosa mengemban jabatan penyidik tindak pidana korupsi ahlima di AKPK. Ia tergabung dalam unit kerja deputi bidang penindakan dan eksekusi di KPK. Nama AKBP Rosa Purbo Bekti makin dikenal sejak ditunjuk menangani kasus sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Harun Masiku. Rosa diduga merupakan sosok yang menyita handphone milik Hasto karena ada kaitan dengan Harun Masiku. Atas hal tersebut, Rosa dilaporkan oleh anak buah Hasto ke dewas KPK. Apa yang harus dilakukan untuk rambut mulai tumbuh lagi? Metode rumah tak hanya itu, AKBP Rosa Purbo Bekti juga dilaporkan ke Barres Krim Polri hingga Komnas HAM. AKBP Rosa Purbo Bekti adalah lulusan Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 2006. Di AKPOL, ia satu angkatan dengan mantan kasat Res Krim Polres Cirebon, Kompol Galiwardana. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.